Halo teman-teman youtube, selamat datang di channel aku Sunny Dahein Oh my god guys, udah lama kita gak get ready ngerumpi-nerumpi bareng ya It's been a long time, but I'm back Aku hari ini pengen sharing sama kalian Ini nih, beauty brand lokal Indonesia Saya aku sempet dikirimin sama subscriber aku yang namanya Catherine Jadi Catherine kirimin aku, ada yang bertema batik Terus ada yang Emina, Bare With Me Foundation Jadi aku pengen coba ini nih, sekalian kita ngerumpi-nerumpi catching up Aku rasa soalnya belakangan ini aku sering banget upload vlog gitu kan Tapi aku jarang kayak sit down and just like talk to you about things Dan update kalian apa sih yang sebenarnya happening di hidup aku Dan juga belakangan ini ada cerita-cerita lucu atau enggak So, hope you guys enjoy Dan mari kita mulai videonya sekarang Alrighty, kita sekarang bakalan pake ini guys Untuk foundation aku bakalan langsung masuk aja ya Biar sambil kita aplikasi, sambil kita ngelumpi-ngelumpi Ini dari Emina, Bare With Me, nomor 1 Light Nah, untuk liquid foundation kayak gini Aku belajar dari makeup school aku Jadi, it's better to apply dengan brush Tiap orang beda-beda ya guys Tapi aku lebih suka aplikasinya tuh kayak gini Dan aku biasanya ambil cushion puff Ini yang dari Vili Mili Terus aku pet-pet Gila guys, aku suka banget Dia nge-blurring pori-pori aku Terus lebih keliatan natural gitu Oh, wow Basically kayak I woke up like this My skin but better type of foundation sih Kalo kalian suka yang high coverage Maybe this is not for you Tapi untuk aku Kalo aku tinggal di Indonesia Dan aku pengen something yang kayak pick me up Dan gak terlalu susah Untuk dipake, aku bakalan pake ini sih Oke, mari kita langsung masuk ke ngerumpi ya guys Mau cerita sedikit guys Kan aku belakangan ini lagi ngambil kelas makeup kan guys Jadi di kelas aku itu ada cowok dua anak SMA gitu loh guys Dan anak SMA ini gokil banget sumpah Dua cowok ini ya guys Setiap kali mereka dateng ke kelas tuh aku kayak Sumpah, aku kayak Aku kayak nonton stand up comedy tau gak sih guys Mereka duduk di samping aku Dan biasanya di kelas aku tuh Kadang kalo kalian ada partner atau kenalan temen Yang satu kelas juga Kalian bisa gonta-ganti makeupin gitu loh guys Jadi kita juga harus bisa makeupin orang Gak cuman makeupin diri kita sendiri gitu loh Aku masuk ke eyeshadow dulu ya guys Nah ini yang Batik Sweet Orange Ini yang dari Be Premier Beauty Ini yang Batik 9 Color Eyeshadow Palette Lucu banget guys dia Detail batiknya tuh cantik banget Dan kalian tau kan aku suka banget sama batik I really love the beauty of batik itself Dan aku punya banyak banget batik dress Baju-baju batik disini Jadi pas aku dapet ini dari Catherine Aku seneng banget Karena she really knows what I like And it's beautiful gitu loh Jadi pas dibuka cantik banget guys Please packagingnya aja udah kayak mewah banget Super pretty Dan di belakangnya ditulis Batik Orange Tuh ya Pas dibuka Wah cantik banget guys Jadi ada plastiknya tulisannya B Nah pas dibuka dia warnanya seperti ini Oh my god Ini warna brown peachy neutral color Yang bakalan cantik banget di skin tone manapun Oke sekarang kita bakalan masuk dulu ke warna base ini ya guys Aku karena masih baru waktu itu Jadi aku masih belum bisa Belum tahap aku makeupin temen-temen sekelas aku gitu Jadi dua cowok itu tuh udah mulai makeupin satu sama lain gitu kan Mereka tuh ngobrol mulu pas lagi makeupin temennya gitu kan Dua cowok ini Terus abis itu setelah selesai Kalo gak salah waktu itu makeup Marilyn Monroe gitu guys Terus abis itu akhirnya pas selesai Aduh temennya tuh jujur banget pas dia lihat cermin dia kaget banget Wah gitu kan Aku pikir bagus gitu makeupnya gitu kan Terus dia liat Gua jelek banget Itu yang bener-bener dia bilang guys aku cuma transit doang ya guys Maaf kalo aku mengatakan kata-kata anjir ya guys Cuman itu bener-bener apa yang mereka bilang gitu kan Apa yang si cowok ini bilang gitu kan Ya ampun aku disamping ketawa ngakak dong guys Padahal aku tidak bermaksud gitu kan Terus si cowoknya tuh kayak temennya yang lagi satunya makeupinnya marah dong Nekan lagi lo bilang anjir gitu kan Duh gue susah-susah gitu kan Tapi kayak dia setemennya nih gak bisa boong gitu loh Gila aja gue kayak badut gitu Ketawa ngakak guys disamping Aku ambil mana ini ya guys Aduh ya ampun That was like the highlight of my class Aku setiap kali ke kelas ya guys Wah gila nih pigmentationnya tuh Cakep banget Aku tuh setiap kali ke kelasnya tuh ya guys Aku selalu look forward to ketemu si cowok-cowok dua Anak SMA itu gitu loh Si mas-mas SMA itu dua Soalnya setiap kali mereka dateng guys Aku tuh pasti ketawa gak Ketawa gak sih Mereka tuh bener-bener spirit of my class Kalo enggak kelasnya tuh hening banget gitu loh guys Soalnya banyak kelas meet-kelas meet aku Mereka tuh kayak udah Udah punya toko Mereka cuma kayak ngambil kelas itu Buat Buat mereka nanti bisa eyelash extension Soalnya di makeup kelas itu ada Kurikulum khusus untuk eyelash extension Jadi banyak orang ngambil itu bukan buat makeupnya guys Tapi buat mereka mendapatkan sertifikasi Untuk bisa praktek eyelash extension gitu loh Jadi nanti aku juga bakalan Dapet kurikulum itu Habis kurikulum yang lagi satu ini Aku selesai baru Setelahnya aku pake yang itu guys So it was really really funny Oke aku sekarang bakalan Masuk ke warna yang ini deh Aku bakalan aplikasikan di bagian luar aja Biar keliatan lebih agak sedikit gelap ya guys Banyak ada ibu-ibu di kelas aku Terus habis itu banyak ada anak SMP, SMA Berbagai macam tipe guys Oke sekarang aku bakalan ambil warna yang ini ya guys Yang orange-orange kayak gini Dan aku bakalan aplikasikan di bagian tengah mata aku Kita hari ini Agak sedikit berbeda makeupnya Dari tipe-tipe makeup aku yang biasanya ya guys Soalnya warnanya juga ini asik banget Untuk diajak main bareng Was main bareng Kena domo ipo Cantik guys Dan tau gak sih guys Gak ada yang tau loh Aku tuh youtuber kecuali guru aku Jadi aku seneng banget bisa bersosialisasi Tapi aku masih belum begitu banyak temen guys Soalnya suaranya aku malu Aku pikir aku bakalan bisa gitu loh Get out of my comfort zone Dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang disitu Wah tapi kenyataannya Me being an INFJ guys I'm very shy Mau ngomong aja kayak Ada yang kesel gitu loh Jadi kayak takut mau ngomong Gak tau kenapa aku tuh orangnya so keren banget gitu So-so kayak Gak mau ngomong gitu di kelas Padahal gak ada salahnya gitu loh Anyways Aku kayaknya mau nambahin warna yang agak darker deh guys Soalnya kayaknya makeup aku tuh kayak makin nge-sunset gitu deh Nanti kita bakalan masuk ke yang darker color Aku bakalan masukin eyeliner dulu ya guys Aku tebelin aja biar beda sama eyeliner style aku Dan aku juga belakangan ini pas kelas makeup Aku belajar berbeda-beda tipe eyeliner-nya guys Yang gue selama ini kan aku eyeliner cuma kayak Satu tipe yang wing yang begini gitu kan Ternyata kita bisa tebelin kayak gini gitu loh guys Jadi mata pun kelihatan lebih besar Kayak gini gitu loh A little flick kayak gini guys Biar kelihatan lebih bervolume And then aku sekarang bakalan langsung pake mascara Dan hari ini aku gak pake lensa kontak yang gede-gede guys Aku sengaja pake yang diameter-nya lebih kecil Ini old lens yang scan di apa nih yang warna hijau Soalnya aku pengen looknya tuh gak terlalu doly-dolly gitu loh guys Kayak gini House of her yang multi sleep pot yang camomile yang nomor 6 Aku pikir bakalan cocok sama look hari ini Soalnya warnanya tuh lebih ke arah kayak pici-pici gitu loh guys Yang nudie-nudie pici gitu untuk di pipi Aku bakalan pake ini So now kita bakalan langsung move on ke warna bibir guys Nah ada dua Dan aku sebenernya jujur gak tau warna aslinya di dalam packagingnya ini seperti apa But this is the two lipstick Wow Oh my god Guys Liat deh guys packagingnya Oh my god Ini serius I think one of the most like unique makeup brand yang aku pernah liat sepanjang hidup aku yang bertema yang sangat unik Especially batik Ini liat deh guys How can you not like it? Oke yang pertama aku bakalan swatching adalah yang BL 201 Guys Guys please liat deh guys Kalian bisa liat gak engravingnya Yang ini yang BL 203 He got to batik ya Wow Yang warna BL 21 itu Dia warnanya seperti ini guys Ini Dia warnanya seperti ini Terus yang kedua Yang kedua yang ini ya guys Dia seperti ini I feel like aku mau warna yang ini deh Yang BL 203 ya He puto Wah Wah cinta ya puto Oh my god Ke arah powdery-powdery gitu Ada wanginnya dikit guys Hmm I'm not a big fan of their scent actually Aku gak gitu suka wanginnya Wanginnya Aduh kayak Wangan strawberry Tapi dia strawberry-nya tuh kayak artificial gitu loh guys I'm not a big fan of their scent Yang ini kan udah ada Warna emas-emasnya gitu kan guys Aku mau tambahin lagi Dengan ini Yang ini adalah dari Black Rouge Yang Powerproof Stick Shadow Nomor SS03 Ini salah satu jagoan aku belakangan ini Aku suka banget pake Aku bakalan tambahin aja Biar lebih mendisco Wah cincet puto Oh my god Tambahin di atas Di bagian tengah Biar lebih mendisco guys Tuh liat tuh Cantik banget gak Dan aku bakalan tambahin Egeosal Biar ini tuh jadi kayak Makeup hybrid Korea Indonesia Nah biasanya kan kalo look-look Indonesia Makeupnya tuh kan Lumayan warna-warni kan guys Jadi aku pingin Shadingnya tuh lebih dapet Biar lebih dapet feel Makeup-makeup TikTok jaman sekarang yang lagi nge-hits di Indonesia Atau yang makeup style yang lagi nge-trend di Indonesia Aku pingin masukin Contouring shading yang agak lebih Deep ya guys Oh iya Nge-tele guys Tasha Farasha baru-baru ini Nge-review House of Her multi-slick palette Dan aku Aduh ya ampun Ntar haru banget dong Aku tuh gak kenal in real life But she seems really-really nice And Aku tuh kaget banget Pas dia nge-instastory gitu loh So I DM her right away And I said Oh my god thank you so much And she said Oh my pleasure And I was like Oh my god Great banget Jadi Aduh guys Please support Tasha Farasha She's a beautiful and wonderful Inside out person Dan terima kasih Tasha Farasha If you're watching this Aduh ya ampun Aku terharu banget Tau gak sih nonton Ini nih Oke aku sekarang bakalan Ganti baju And I'll show you guys The final look But all in all Yang Di Premiere Beauty ini Produknya bagus Aku suka Gak cuman packagingnya doang guys But oh my god The quality of the eyeshadow Lipstick Aku suka Cuman yang lipstick Aku gak suka wanginya To be honest But oh my god This eyeshadow Is everything Aku lain kali Pengen come up with A different look lagi Tapi ini cantik banget Oh please So Ya aku bakalan Ganti baju And I'll be right back Oke guys I'm back with final look Dan aku udah pake batik Ini sebenernya batik Yang dikasih sama editor Ex-editor aku Yang dulu pernah kerja bareng sama kami Yaitu Natalie So thank you so much Natalie Ampun I really love The batik Dan aku seneng banget Hari ini bisa bawa Versi yang sangat unik Untuk kalian semua First impression Cobain eyeshadow palette Dan juga lipstick Dari Bee Bee Premier Beauty I hope I pronounce it right Jadi aku seneng banget Dengan kualitas produknya Juga bagus Dan eyeshadownya juga Cakep banget I think this is Definitely Warna-warna yang bakalan Cocok banget sama temen-temen Yang kulitnya sawo matang Tapi di aku juga Cakep banget guys Jadi ini nanti Kalo lagi ada Kondangan-kondangan Di Indonesia Nanti kalo misalku Pas ke Indo Ada kondangan Aku bakalan pake ini Sama pake batik guys So I'm really excited Aku bisa sharing sama kalian Dan warnanya tuh Tipe warna yang beda banget kan Yang biasanya aku pake Kan lebih ke arah Pink-pink Lebih ke arah Dolly-dolly Girly-girly Dan warnanya gak kayak Se-orange sunset ini Tapi I think it's fun To have something different Yeah Hope you guys enjoy Aku Seneng banget Hari ini bisa kecap-kecapan Sama kalian semua Ngobrol-ngobrol Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Kalo kalian baru And I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax